Angka kematian pada anak akibat gagal ginjal akut semakin meningkat di Indonesia. Penyebab kematian karena kandungan dalam obat sirup pada anak masih diselidiki oleh Kementerian Kesehatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ruth Dio dari salah satu rumah keluarga korban gagal ginjal di Depok, Jawa Barat. Selamat soleh, Ruth. Bagaimana informasi yang bisa Anda sampaikan langsung dari lokasi? Iya, selamat sore, Zoza. Dan juga pemirsa membetul bahwa beberapa bulan kebelakangan ini kasus akibat gagal ginjal akut pada anak ini semakin minggu semakin bertambah korbannya. Pertanggal 18 Oktober saja, Kementerian Kesehatan mencatat ada kurang lebih 200 anak-anak yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia ini terpapar akibat kasus gagal ginjal akut pada anak. Dan 55 persen diantaranya diketahui meninggal dunia. Saat ini saya sedang berada di kota Depok, Jawa Barat yang dimana saat ini saya berada bersama dengan salah satu orang tua, korban ataupun anak yang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut pada anak dengan Ibu Soliha. Ibu, sebelumnya saya mengucapkan turut berbelah sungkawa atas meninggalnya buah hati Ibu. Dan kami segenap, Keluarga Besar Metro TV juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan membukakan pintu untuk bisa, Ibu Soliha, berbagi cerita dan informasi mungkin kepada orang tua yang masih berjuang di luar sana bersama dengan anak-anaknya yang mungkin saat ini sedang sakit, Ibu. Ibu mungkin bisa dijelaskan bagaimana sebetulnya gejala awal dan juga kronologi yang diderita oleh buah hati Ibu kemarin. Awalnya anak saya itu mengalami panas biasa sama pilak. Di situ saya mencoba untuk kasih obat, obat cahaya berusaha parasitamol dan obat pilak itu yang mereknya boleh saya sebutkan, obat rinos. Di situ panasnya itu tidak berlanjut. Alhamdulillah setelah dikasih obat itu anak saya tidak panas sama tidak pilak. Tetapi sehari kemudian pas di Sabtu malam jam 3 malam anak saya itu mengalami muntah-muntah hebat sampai sekitar 15 kali muntah-muntah. Setelah itu paginya di jam 9 pagi saya sama suami berinisiatif membawa anak kami ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan karena kan sudah lebih 15 kali muntah-muntah. Di klinik kami mendapatkan obat dari dokter semacam obat lambung sama obat untuk panas pilak karena kami ceritakan sempat ada panas pilak. Di situ kami mulai kasih anak kami obat tersebut. Tetapi setelah kami kasih obat tersebut anak kami tidak memberikan respon yang baik gitu kan. Ternyata muntah-muntahnya itu semakin intens. Jam 9 malamnya di hari minggu kami membawa anak kami ke IGD rumah sakit Bunda Aliyah. Di situ Alhamdulillah mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tapi pas di malam itu saya lupa memberitahu bahwa anak saya selama muntah-muntah itu tidak keluar air kencingnya. Pas paginya itu dokter memerlisah anak saya baru saya bilang bahwa anak saya itu tidak pipis. Tidak lama kemudian dokter melakukan pengecekan lebih lanjut. Ternyata pas hasil labnya keluar anak kami itu didiagnosa gagal ginjal akut. Tidak lama kemudian anak kami harus pindah ke ruang picu di rumah sakit Bunda Aliyah. Setelah sehari di ruang picu rumah sakit Bunda Aliyah anak kami tidak ada perbaikan. Perkembangannya itu malah semakin memburuk. Di situ pihak rumah sakit menyarankan kami bahwa anak kami itu harus dirujuk ke rumah sakit tipe A yang ada HD anaknya atau cuci darah anak. Di hari selasanya anak kami jam 2 siang itu dirujuk ke RSCM karena harus cepatnya melakukan cuci darah. Pas di hari kamisnya itu anak kami itu sempat tidak ada detak jantungnya. Karena tubuhnya itu semacam menolak untuk dipasang alat cuci darah. Alhamdulillah setelah dokter melakukan detak picu jantung, detak nadi anak kami itu alhamdulillah ada lagi. Di hari Jumatnya anak kami melakukan cuci darah sekitar 5 jam. Setelah hari Jumat itu cuci darah tetap tidak ada progres yang baik gitu kan. Malah semua organ-organ tubuhnya itu semakin memburuk termasuk otak anak kami itu sudah semakin rusak gitu kan. Semua yang ada di dalam tubuh anak kami itu sudah buruk gitu kan tidak ada namanya perbaikan. Dan sampai sudah cuci darah pun tetap tidak ada namanya keluar air pipi sama sekali. Di malam minggunya itu anak kami mulai kritis yang sangat parah. Di hari minggunya sekitar jam 8 lebih 20 anak kami mendapatkan pendarahan jantung yang di situ di jam 8.20 itu di tanggal 16 Oktober anak kami dipanggil oleh yang maha kuasa gitu. Jadi cepat banget dari minggu malam kami ke rumah sakit Bunda Alia, hari selasa kami ke RSCM di hari minggunya anak kami sudah tidak ada. Oke baik Bu, perpindahan dari rumah sakit Bunda Alia, Depok menuju ke RSCM. Mungkin Bu juga bisa ceritakan Bu bagaimana kondisi di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo di situ. Apakah juga banyak pasien-pasien anak dengan gagal ginjal dan cerita apa Bu yang disampaikan oleh orang tua-orang tua yang mendampingi? Apakah sama persis dengan yang Ibu alami? Ya pas selama saya 4-5 hari di sana itu banyak sekali yang menderita seperti anak saya. Gagal ginjal akut misterius terutama di bawah 5 tahun. Ada bayi yang usianya 5 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan. Pokoknya setahun paling banyak itu anak-anak usia di bawah 5 tahun gitu termasuk anak saya. Dan di situ itu, ya itu dia sama seperti anak saya, tidak sama sekali tertolong gitu kan. Karena sampai sekarang saya pun ingin tahu penyebab sakit anak saya itu dan teman-teman seperjuangan anak saya itu apa penyebabnya. Sampai sekarang kami belum mendapatkan apa penyebabnya gitu. Sehingga anak kami itu secepat itu meninggal dunia dengan penyakit seperti ini gitu. Dan ceritanya sama, awal mula gejalannya sama. Hanya panas, batuk pilek, muntah-muntah dan tidak buang air kecil sama sekali. Terima kasih Ibu Soliha untuk waktunya Bu. Sehat-sehat selalu Bu. Semoga Tuhan selalu melindungi Ibu Soliha dan keluarga ya Bu ya. Ya, soza berikut adalah wawancara dengan Ibu Soliha, salah satu orang tua yang anaknya meninggal dunia akibat gagal ginjal akut pada anak. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rakan Ruddio untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.